Hai assalamualaikum Hai make up lovers ketemu lagi di video tutorial ku dan di video kali ini aku akan membuat face art dan face art kali ini aku akan mengambil tema kupu-kupu pertama-tama aku akan menghilangkan alisku dulu tapi disini aku enggak akan mencukur alis ya tapi aku akan menggunakan lem kalian bisa pakai lem apa aja yang penting non-toxic dan abis itu aku timpa pakai kebedak tabur terus aku kasih concealer di sini alisku udah botak dan setelah itu aku pakai foundation seperti biasa hai hai untuk face art nya pertama-tama aku gambar sketsa dulu pakai pensil alis terus aku isi pakai face paint disini aku pakai warna dasar biru buat nge-set face paint nya aku tambahin eyeshadow warna biru disini aku aplikasiin di kelopak mata aku sama bagian bawah mata aku di bagian luar sayap kupu-kupunya aku tambahin warna biru muda karena disini aku mau kasih efek gradasi antara biru tua ke biru muda setelah aku pakai eyeliner disini aku pakai aku gambar outline di gambar kupu-kupunya selanjutnya aku gambar garis-garis sebagai pola di sayap kupu-kupu disini aku pakai face paint warna hitam cuma aku aplikasiin pakai eyeliner paint bekas karena aku lebih suka aja pakai eyeliner bekas karena kuasnya itu lebih kaku dan lebih gampang untuk membuat garis selamat menikmati apa aku tebelin lagi outline yang tadi aku udah gambar pakai eyeliner disini aku pakai face paint hitam yang tadi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk pola titik-titik putihnya aku aplikasiin itu pakai lidi kecil biar hasil titik-titiknya itu lebih rapih dan lebih detail terima kasih selamat menikmati selanjutnya aku aplikasi in blush on kontur hidung dan highlighter dengan teknik yang seperti biasa aku pakai di video-video sebelumnya selamat menikmati untuk warna lipstick aku pakai face paint biru yang aku pakai buat warna dasar kupu-kupu terus aku tambahin di bagian dalam bibir dengan warna hitam aku pakai eyeliner lalu aku timpa pakai eyeshadow hitam biar memberikan efek-efek gradasi selamat menikmati inilah hasil face art makeup versi aku dengan tema kupu-kupu aku baru sadar pas editing video ternyata ukuran kupu-kupu aku itu kurang proporsional ukurannya aku minta maaf banget sama kalian jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang kamu punya subscribe juga channel aku dan klik bell notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video aku yang baru sampai jumpa di video tutorialku selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati